Hai nani luire Bati bukan ke situ ya Bati kita ke sini nih Oke ini dia nih kita melintas jembatan warna biru Bismillahirrahmanirrahim kulit ya kalian lihat nih air sungainya gokil mending banget ini dia nih guys Louis are wisata baru di Bojong koneng gokil keren banget guys hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kita sebenarnya lanjutan video dari Louis pengaduan ya Nah kita nggak balik lewat jalan keluar ini ya yang tembusnya ke Bundaran Sentul Nirwana kita langsung ambil lewat jembatan ini kita mau ke Bojong koneng kita review-review wisata Bojong koneng nah saya penasaran dengan jalan ini dulu kan nggak nggak bisa dilewatin ya sekitar 2 tahun yang lalu ada pergerakan tanah daerah Bojong koneng tadi kita tanya-tanya sama warga katanya sih mobil motor bisa jadi nih rute yang bisa tembus ke arah Curug Cibim Bim dan juga Louis are nah ini ya sungai jadi di video ini kita berdua nih ya masih wawan trip channel jadi kita melanjutkan perjalanan ya jadi ini masih bawakan madang perbatasan kali ini ke sana itu udah Bojong koneng kita review wisata di sana ya barangkali ada yang bisa kita rekomendasikan untuk teman-teman kita nanti yang mencari wisata liburan lebaran barang keluarga maupun teman maupun doi kalian Oke Bismillahirrohmanirrohim Oke guys ini kita mengarah ke Bojong koneng ya Hai nah saya berhenti sebentar ya Hai lihat ya Hai sungai itu bening banget Hai nah Louis pengaduan tuh dihulu situ ya ini ada portal apakah kalau malam dibuka guys ini ada pos jaga tapi udah mau amruk begini ya kayaknya kita mendaki ya Hai kebetulan saya udah lama nggak lewat sini ya semenjak jalan ini dulu rusak ya karena ada pergerakan Hai wih cantik-cantik banget dedeknya Oke guys ini kalau dilihat jalannya bagus ini aspal Hai jadi kita mau mengarah ke arah curug si bim-bim guys Hai nah dulu waktu jalan ini belum Hai ada kita lewat juli pengaduan tuh justru lewat sini nih guys Hai Oh ini ada kandang itu ya kandang sapi Nah dulu nih jalannya ya Hai nah kita lewat sini nih ya kita lewat atas nih Hai aneh guys ada kandang sapi ya uh kalau dilihat bener gas mobil bisa lewat ya Hai kayaknya ya Hai mu tapi ini nggak bisa nih kayaknya motor doang ya ada jalan setapak nih ya hai oke guys ini kita melewati perkampungan ya Hai kalau mau ke curug si bim-bim latinnya paling sini oleh sini Oh ya makasih ya Hai kawan-kawan kawan lurus aja lurus aja duluan Hai ini biasanya si nyonya tua nih suka ini nih guys suka Hai apa ya namanya Hai nih nyonya tua nih suka kayak sleep gitu tuh makanya saya naiknya pelan aja ya Hai emang udah mau minta di service kayaknya Hai siap Bu Hai ubatin kalau dari sana mobil nggak bisa nih guys ini yang bisa lewat sini motor Hai ini nanti kita keluar ya di jalan gede di atas sini Hai ini kita blusuk-blusukkan di Bojong Koneng di bulan Romadhan ini di depan kita ada wawan trip channel betul-betulan memang kita berdua ya AT6 hai oke guys kita O lewat jalan ganggang perkampungan di Bojong Koneng Nah disini nih还是 kita keluarnya ya berarti kalau mobil sampai sini doang parkirnya ya kalau kalian misalnya mau ke Curug Cibimim ya nah ini kalau misalnya kalian mau ke Louis Are kita ke Louis Are enggak? Louis Are belah kiri ke Louis Are apa ya? Curug Cibimim Cibimim sama? yuk kita survei dulu ya oke guys kita mau lihat itu ya Curug Louis Are berarti kalau bawa mobil nah kalian dari sana nih keluarnya nih itu ke jalan Bojong Koneng iya ini ke Curug Louis Are nah di video sebelumnya kita dari sana ya lusukan naik motor dari Louis Pengaduan nah ini kita sampai disini kita nemu pertigaan ya jadi ke Louis Are lewat sini ini jalan dari jalan raya dia Bojong Koneng nih oke ini kita mau mengarah ke Curug Louis Are apakah rekomendasi ya buat teman-teman jadi kalau mobil dimana nih parkirnya ini kalau motor bisa nih lewat sini nih nah jalannya kayak gini nih guys Curug Louis Are ini ada wawan ini ada wawan ha? jurang pemisah jurang pemisah nah ini oh kayak jurang baru iya tuh pemandangannya ya iya mantap itu gunung-gunung oke kita turun ya ini kalau motor kayaknya kalian bisa sampai ke bawah guys terus ke Louis Are coba kita cek dan recek berarti kalau mobil kayaknya kalian trekking ya parkirnya di atas ini kalau motor sih insya Allah aman kayak gini nih kita masih bisa turun sampai ke bawah ini kalau di daerah Bojong Koneng ajib ya pemandangannya bener guys motor bisa masuk nih kita mau cek aja apakah wisata ini rekomendasi buat kalian kunjungi nanti pas hibur lebaran ya jadi ini video kita ambil tanggal 23 hari Sabtu Maret 2024 ini tandanya nih guys kita menemukan jembatan warna biru nih ya ini dia nih kita melintas jembatan warna biru bismillahirrahmanirrahim oh lihat ya kalian lihat nih air sungainya gokil mending banget nah ini nih kalau mobil bener nih trekking ini kita manjak nih berarti dari atas lumayan guys menuju ke Nui Areng kalau motor sih aman ya gak capek-capek banget berarti wisata ini rekomendasi kalau kalian bawa motor kalau mobil ya lumayan nih trekkingnya kalau kalian pencinta trekking asik menuju ke Lui Areng itu kalau bawa motor kayak gini masih aman lah oke kita bawa sini ya tuh lihat guys si injonnya tua agak kayak selip gitu tapi masih aman si naik ini injonnya tua minta di service nih oh nih Lui Areng ini nih nih guys ada petunjuk ya nah nih Lui Areng berarti bukan kesitu ya berarti kita kesini nih oke nih jalannya udah berubah nih kalau dilihat tempatnya sejuk guys rekomendasi cuman kalau kalian bawa mobil lumayan trekking ya nah ini kayaknya penampungan air jadi di bulan Ramadan ini kita belusuk-belusukan di kebakan Madang kita cek and recek wisata Lui Areng jadi Lui Areng ini gak terlalu jauh ya dengan curup si Bim-Bim apun ternak gokil ya jalannya jadi kita melewatin jalan setapak untungnya alhamdulillah motor bisa masuk guys nih ya jalannya udah dicor oke kita gas kan oke ini rasa-rasa kayak saya pernah dulu lewat guys ke curup si Bim-Bim tuh bener nih Lui Areng ini bisa motor ya sampai juga dalam gokil juga nih jalan ini guys nah ini dia nih pembayaran tiketnya disini nih guys ke wisata Curup Lui Areng apakah ada orang bisa kita tanya-tanya ya oh ini nih post tiket masuk Rp15.000 nih ya tapi apakah karena bulan puasa disini seperti guys gak ada petugasnya nih kosong nih agak ada petugasnya apakah karena bulan puasa nih ya oke kita masuk ya udah ada motor oke guys kita sampai nah inilah Lui Areng oke akhir sini aja nih Alhamdulillah sampai kita di Lui Areng oke oke guys tadi kita bawa motor ya lewati jalan setapak dari sana nah ini pintu pembayaran tiket ya masuk ke Lui Areng ini ada batu gede banget ya selamat datang di wisata Lui Areng ini ya masuk Lui Areng Rp15.000 lintas jalan trekking Rp5.000 jadi berarti tiketnya Rp15.000 ini berhubung kita datang di bulan puasa kosong nih guys ini lebaran nanti bakal rame nih ini ada paket-paket kayaknya buat camping nih guys nah ini kita menuju ya ke wisata Lui Areng di kondisi jalan masuk seperti ini dan ini wisata yang tergolong masih baru di babakan madang eh di Bojong Koneng gak salah nah ini kita motor kita parkir disini mungkin nanti kalian kalau bawa motor juga bisa parkir disini oke guys Alhamdulillah kita udah sampai ya di wisata Lui Areng ini berada di Bojong Koneng ini kita mau tanya-tanya ya ini karena berhubung di bulan puasa memang terlihat nampak sepi jadi kita tanya nih ada Asia A kayaknya beliau pengurusnya oke kita kesana ya jadi sebenarnya tempatnya ini sejuk banget guys saya kurang tahu ini baru apa udah lama ya A ini Lui Areng udah lama beroperasinya setahunan ya berarti hitungannya baru ya baru ini sama siapa Ridho ini juling jadi pengurus disini oh ini ya oh iya oh iya ijin buat youtube ya nanti saya coba share ke youtube saya kalian ngasih tahu nah sebentar lagi kan lebaran makanya tadi saya bikin jalan itu dari atas sana kan ternyata kalau mobil berarti parkirnya di atas dong di atas ya tracking paling sekitar 10 menit lah ya 10 menit saya izin dia lihat ya oke tapi bagus malah iya 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 saya pernah ngeliat di youtube orang kemarin saya mikir gini dulu kan pernah ke curup cibimim saya saya mikir curup cibimim waktu itu kan belum ada Lui Areng saya penasaran saya lagi masa perbaikan juga oh masa perbaikan oke siap berarti ini hitungannya belum lama ya iya betul kak ini buat pemilik camping juga bisa oh pemilik camping juga bisa kalau buat camping sini kan kalau motor bisa dinaikin ke atas sini oh iya kalau motor bisa sampai ke atas sini iya betul kalau warung juga sih sampai 24 jam warung 24 jam iya siap oke siap abang yang nungguin ya iya betul tadi sama abang siapa namanya abang Ridho ini guys kalau kalian misalnya ke Lui Areng ini ketemu abang Ridho nih yang nonton kalau kalian mau camping ya oke kita lihat ya boleh siap disini ada warung ya udah ya iya ada kamar ganti juga ya iya nah ini musholat ya iya musholat kak nah kalau kalian mau sholat ya wih keren tempatnya adem ini kalau ini mau ditambahin lagi satu lagi kak oh gitu siap siap biar agak ada tiga iya iya ini kalau dilihat keren loh disini kalau gelar-gelar tikar ya iya buat camping juga disini bisa kak oh buat camping disini ya disini bisa nah di sana juga bisa kak oh di sana juga bisa di dekat curugnya itu ya iya di sebelah sana kak ini sebenarnya curugnya emang dibuat ya buatan kak buatan ya tapi keren ya bisa boleh 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 ini kita ngelihat permukaan dulu keren banget ini ini buat main air enak banget ini bisa bisa wih gokel nih guys ini yang disebut dengan wisata curug luwi are ini kalian lihat ya adem ini lagi dibangun nih kayaknya gak sebo ini kita ke sana ya kita lihat-lihat dan ini belum lama guys baru baru satu tahun beroperasi ya perang lebih seperti itu ini kayaknya lagi buat gak sebo lagi dibuat ini karena berhubung bulan puasa ya jadi ini ada warung makan ya jadi gak usah khawatir kalian ya disini tersedia warung nah ini bukti ya kalau wisata luwi are ini masih baru ini lagi ada si A A mau bikin apa A balik mau bikin balik oh iya si A nya lagi bikin balik oh disini ada ban nih guys tersedia misalnya kalau kalian ragu ya bocil-bocil nih saya kurang tau ini ya bannya nanti disewa atau gimana nah ini kolam buatan ya tadi si A nya udah bilang tapi gokil kalau kalian misalnya mau camping disini wih keren nih guys ini ya biar kata ini curug buatan ajib banget nih ini hebatnya kalau di daerah Bojongkoneng Babakan Madang yang saya suka tuh kualitas airnya guys bening banget nih kalian bisa liat nih wuh gokil-gokkil ini besok-besok ajak Aleta nih main air disini nih nah ini di sebelah sini ya ini udah Gunung Pancar guys wih ajib mantep-mantep mantep banget nah ini yang paling enak nih guys bangku kayu ya saya gak bisa bayangin kalian duduk disini sambil nemanin bocil mandi sambil menyeruput segelas kopi di Lui Arei atau curig Lui Arei wih ajib pokoknya ini rekomendasi banget buat kalian kunjungin ya oke guys ini kita nanya-nanya singkat nih sama A.A.Rido selaku pengelola disini ya iya terutama yang ingin saya tanyain disini kata A.A.Rido bisa camping ya? bisa bisa nah ini kalau camping gimana nih Pak bawa sendiri apa tenda disediain kalau buat tenda sih bisa disediain disini disini iya buat kapasitasnya ada juga tergantung iya kalau yang tenda buat 4 orang berapa? kapasitas 4 orang itu ada yang 180 ribu 180 iya pagi 2 kali pagi 2 kali pagi atau siang lah gitu kan siang ini kalau listrik udah masuk ya? listrik udah masuk listrik udah masuk kalau seandainya teman-teman kita di luar sana tendanya bawa sendiri berapa? kalau misalkan bawa tenda dari luar itu paling 30 ribuan 30 ribuan oke itu dia guys dari A.A.Rido langsung nih informasi ya siapa tau kalian mau pasang tenda nih di Lui Are karena tempatnya gokil keren banget tuh lokasinya langsung hadap ke kali oke guys saya kalau udah ngeliat air kayak gini menyesal banget gak bawa pakein janti ya padahal kita bisa mandi ini kalau dalam kurang lebih sekitar 1 meter ya jadi kalau misalnya kalian ngajak bocil kayaknya agak waspada ya ini kita melipir ya tadi kita dari sana ini buat camping juga bisa nih tadi si A.A.Nya udah bilang asli airnya dingin banget menyentuh kaki saya apalagi ini kontennya saya ambil pas banget di bulan Ramadan ya pas kita kuasa di hari ke-12 godaan ini udah mah pokoknya kalau udah nemu air dingin kayak gini mah gogel keren ini dia nih guys Louis Are wisata baru di Bojong Koneng gogel keren banget guys a uh w us uh uh One two un 二 Nah ini tempat yang paling teduh ya Jadi disini kalian bisa Camping maupun Gelartikar ya Nah itu ada motor kita ya Parkir disitu Jadi kalau motor bisa sampai ke lokasi Kalau mobil Terpaksa parkir di bagian atas disono ya Di Bojongkoneng Jadi kalau trekking sekitar 10 menit perjalanan Oke guys mungkin segitu aja dulu Untuk review saya kali ini ya Kita Mereview Wisata baru yang ada di Bojongkoneng Nah ini namanya Louis Are Dan ini termasuk wisata baru Sudah mudahan Bisa menjadi informasi Dan sangat rekomendasi menurut saya Kalau nanti kalian datang Libur lebaran kesini Tiket masuknya 15 ribu Tempatnya keren banget Jadi disini Kocil bisa main air sepuasnya Nah dan juga disini bisa camping Nanti nomor Pengelola Saya taruh di deskripsi Barangkali kalian mau tanya-tanya Jadi saya tutup sampai disini Sampai ketemu lagi Di video-video saya berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax